Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects dan kali ini kita akan membuat animasi seperti ini mungkin pernah melihat animasi seperti ini di video saya yang berjudul Indonesia 73 tahun dan SN Game itu ya dan waktu itu saya pakai tulisan Indonesia disini tapi disini saya pakai nama saya tapi kurang lebih sama cara buatnya Oke kita langsung aja di composition ctrl n saya kasih nama bebas aja ya saya kasih nama tutorial gini untuk resolusi dan lain-lain saya pakai seperti ini aja dan durasi ini 5 detik cukup oke kita buat dulu background nya new solid saya pakai warna putih eh of white ini warnanya seperti ini nah untuk merubah warna misalnya ini ternyata bukan warna putih maunya mungkin warna kuning klik ctrl dan shift ctrl shift dan y klik ini dulu ctrl shift dan y nanti kita bisa atur lagi warnanya jadi kita nggak perlu buat solid baru lagi ya jadi seperti ini Oke kita pakai warna yang tadi aja ya berikutnya kita akan buat dulu teksnya saya disini pakai huruf namanya gotem dengan dengan settingan bolt ini bebas ini bebas saja ya hurufnya saya sengaja saya sengaja pakai huruf yang tebal supaya kelihatan jelas kalau pas mau di apa karena nanti kita akan pakai garis-garis kecil gitu ya oke anchor pointnya saya buat taruh ketengah dulu klik eh kontrol supaya dia pas di tengah biar dia snap oke kita taruh di tengah saya perbesar disini saya disini saya kurang nyaman dengan ini jadi huruf T dengan satunya ini agak menempel kita ya kita akan edit sedikit disini ini saya blok dulu lalu saya geser sedikit nah lu dan satu dan limanya mungkin boleh menempel disini oke kalau mungkin E dan T nya ini saya regangan sedikit deh supaya sama ya oke kira-kira jaraknya udah sama ya Oke kita buat ketengah lagi lain center dan center Oke untuk mempermudah ini saya kunci dulu untuk mempermudah ini si tulisan ini saya ganti warnanya dulu misalnya saya bikin warna yang mencolok seperti ini ini untuk guide-nya dulu ya Hai nah kau sudah kita ganti lalu kita buat eh kita bisa-bisa dulu huruf-hurufnya jadi disini saya duplikat kontrol deh lalu saya ganti saya ketika saya jadi D disini saya ganti warna lain misalnya warna ini lalu kita geser ke bagian sini kini anchor pointnya saya buat di tengah dulu deh kita kita Zoom aja supaya gampang jadi gini nah kita buat duplikat lagi kontrol duplikat lagi kontrol D lalu kita ganti huruf i nah ini kita buat ke semua huruf nah kebetulan ini huruf D dan i nya ini ada dua ya di di gitu ya jadi untuk huruf-huruf yang sama mungkin lain seperti Indonesia Indonesia kan ada dua ya mungkin kita nggak perlu buat dua kali seperti ini supaya mempersingkat waktu gitu ya jadi saya langsung aja ke langsung ke et dan 15 gini Oke untuk mempersingkat waktu waktu akan saya percepat video ini Oke jadi saya sudah jadi semua saya posisinya sudah saya paskan gitu ya Oke berikutnya kita akan membuatnya menjadi garis-garis dulu ya jadi kita fokus ke garis-garis ini ini dulu menjadi garis-garis mungkin pernah melihat juga di tutorial saya yang berjudul color font gitu ya kalau untuk color font itu satu-satu ya tapi ini saya kita bikin kita buat menjadi lain gitu ya menjadi garis Oke pertama di huruf D ini klik kanan klik create shape from teks nah jadi akan menjadi garis seperti ini kalau 100% oke waktu baca di garis ini diganti am filenya kita pakai stroke aja jadi filenya ini kita matikan dulu saya buat non lalu stroke nya kita ganti warna nah misalnya ganti warna bebas aja mungkin saya mau ganti ganti warna biru dulu saya akan pakai seperti contoh aja Oke seperti ini ya huruf D sudah jadi ya lalu kita buat hurufnya create shape from teks ini kalau saya blok semua ini kita siap from teksnya nggak aktif ya ini ini yang memang harus satu-satu lakukan hal yang sama untuk kesemuanya eh t1 dan 5 nah kalau sudah seperti ini kita bisa langsung eh matikan filenya dan Nyalakan stroke nya Oke kita sudah dapat seperti ini Hai lalu kita akan edit eh trim patch nya kita pakai satu aja ini saya matikan dulu yang lain tene nah huruf D ini ada bagian luar dan ada bagian dalamnya ini kita harus pisahkan dulu beda dengan huruf-huruf yang lainnya ini satu garis semua ya jadi ini satu garis semua Hai yang dua garis seperti ini huruf-huruf D mungkin ada huruf-huruf A B huruf B gitu ya huruf apalagi yang pokoknya yang ada dua garis seperti ini kita harus pisahkan dulu cara pisahkannya seperti ini aja gampang mungkin ada cara lain ya tapi ini cara yang eh saya pakai mungkin lebih gampang jadi di sini kita lihat kita buka di sini di propertisnya di bagian konten di huruf konten ada huruf D seperti ini kita buka lagi nah huruf D ini ada dua ya jadi ada atas dan bawah misalnya saya yang bawah sehat saya matikan dulu nah D yang atas ini adalah garis bagian luar dan D bagian bawah adalah bagian dalamnya garis bagian dalam jadi ini harus kita duplicate nanti jadi ini saya duplicate dulu ctrl D jadi yang ini saya mungkin akan hapus yang bagian dalam dan yang di outline 2 nya ini saya akan hapus bagian luar di delete aja ya Nah jadi kalau kita lihat di sini sudah terpisah dua garisnya ya Nah seperti itu jadi ini di D yang outline ini di bagian luar dan outline 2 ini adalah bagian dalam Oke kita akan fokus ke bagian luar dulu di sini kita akan tambahkan dengan trim patch sini bisa klik kanan eh sorry disini bisa di sini klik add trim patch atau kita bisa langsung klik add sini trim patch sama aja nah di trim patch ini kita bisa potong nnya ini kita bisa kita bisa potong seperti ini nah kita tinggal atur offsetnya aja nih misalnya saya mau garisnya dari atas ini begini ya di dari sini ke bawah lalu naik lagi berarti offset ini saya akan naikkan di sini gini saya atur dulu misalnya saya buat setengah kebuka gini nah kita lihat bagian sininya kita akan potong di daerah sini nah saya akan paskan jadi klik kontrol supaya gerakannya bisa lebih sedikit-sedikit seperti ini ya Nah misalnya mau di sini nanti akan jadinya seperti ini ya oke jadi di frame ke 0 kita tambahkan keyframe di nc ini lalu masuk tambahkan kira-kira satu detik klik saya buat 100% nah akan jadi seperti ini oke lalu di easy is klik f9 lalu kita buat grafiknya seperti ini ya seperti ini jadi akan seperti ini uh gitu ya oke nah untuk mempersingkat waktu daripada sudah kita buat semuanya satu-satu kita langsung aja disini kita blog ini Oh sorry kita kita buka ini trim patchnya aja kita klik ke kita copy ctrl C lalu jangan lupa ini keyframe kita buat di nol dulu lalu kita kita blok semua yang akan kita paste disini klik paste disini jadi abis setelah di blog kita face kita face dan semuanya akan mengikuti settingan si huruf pertama tadi nah nah tapi ini masih berantakan ya kita kita harus edit lagi kita tinggal edit ininya aja eh offsetnya aja oke jadi kita atur dulu ini saya Pak ini saya kita fokus ke di bagian dalam kita atur offsetnya misalnya kalau yang tadi dari atas dari atas dari luarnya atas begini mungkin yang bagian ini saya akan mau balik mau putar balik nah jadi ini mungkin offsetnya di mungkin dari sini kita lihat kalau misalnya kalau misalnya mau dibalik ini kan begini ya kalau misalnya mau begini juga ini kita bisa atur di stroke di kalau disini kita bisa klik sebelahnya kita akan kebalikannya nah ya kalau menurut saya ini kurang variatif jadi sama-sama searah jarum jam saya akan balik jadi karak balikan arahnya supaya ada variasinya nah seperti ini tapi bebas aja ya nggak perlu persis sama kayak saya supaya ada variasi masing-masing oke oke berikutnya huruf I jadi kita fokus ke peti tadi kita ke konten terimpat selalu offset lalu atur mau dari mau dari mana eh startnya nah untuk mempersingkat karena semuanya sama caranya saya akan percepat video ini ya oke ya saya sudah atur semuanya settingannya mungkin berbeda-beda tiap hasil orang ya oke ini kita sudah jadi seperti ini oke oke kalau sudah kita tinggal eh keluarkan di yang huruf yang sama yang lainnya lagi kita tinggal copy semua D dan I ini ctrl C ctrl V lalu kita geser ke sini oke oke kita bisa zoom disini supaya lebih detail iya oke ya cukup ya oke oke berikutnya kita akan ini sudah jadi semua untuk membuat warna-warna yang lain kita tinggal ini pre-compose saja jadi di blok semua semua ini kita blok klik kanan pre-compose lalu kasih nama misalnya lain eh warna gitu ya oke kalau sudah kita double-klik lain warnanya ini nah jadi nanti akan keluar komposisi baru lalu kita akan atur emm timingnya saya akan geser setiap empat frame 12 jadi klik page down di keyboard 1234 kita blok seperti ini kita geser 1234 klik ctrl lalu klik supaya mati nah kita baru geser kita lakukan ke semua layer ini ya ya mungkin emm mungkin kalau teksnya banyak kita akan memakan waktu banyak ya makanya saya pakai huruf saya pakai huruf saya pakai teks nama saya aja supaya nggak terlalu banyak ini enggak harus empat seperti saya mungkin bisa tiga atau lima tergantung variasi masing-masing oke ini jadi sudah jadi seperti ini Hai menjadi ini akan overlapping seperti ini pupup 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 gitu ya nah oke berikutnya kita akan copy ini yang disini di bagian project ini lain warna kita akan copy klik kanan ah sorry ctrl c ctrl v jadi dia ada lain warna ada angka 2 di sini kita double klik kita double klik kita tinggal ganti warnanya aja mungkin warna kedua kita pakai warna kuning gitu ya oke Hai kan kuningnya kuningnya akan lihat seperti ini deh oke dan satu lagi di line copy seperti tadi copy paste klik kanan ah kontrol c kontrol v kita ganti lagi warnanya saya ganti warna hitam nah kecuali untuk angka satu dan lima saya akan ganti warna warna lain saya pakai warna merah ini ini bisa warna lain ya untuk coba-coba ini supaya kontras saja nah kalau sudah kita tinggal tumpukan disini di atasnya ini yang lain dua ini lain warna tiga saya akan buat seperti tadi empat 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 ke kanan page klik page dan 4 kali satu dua tiga empat ini geser satu dua tiga empat geser kesene dan kita lihat hasilnya nah warnanya jadi keluar satu satu seperti ini oke 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 berikutnya kita kita akan warnai ini jadi kita pakai file yang tadi jadi ini saya matikan dulu garis-garisnya ini saya copy saya copy D sama D dan I nya ini kontrol C kontrol V kita geser oke disini lalu kita akan membuat oh ya ininya diganti dulu warnanya nah di angka satu aja kita klik di efek and preset ketik ramp eh gradient ramp ini ya klik ke pindahkan ke layer angka satu ini ya lalu disini kita ganti warna merah di color keduanya kita ganti warna putih ini warna merah putih ya saya samakan aja seperti warna bendera gitu ya sama kayak video saya yang Indonesia itu nah jadi kita atur titik merahnya jadi klik disini lalu kita titik merahnya mulai disini dan putihnya sampai mana saya akan buat sampai sini mungkin jangan terlalu ini merahnya saya buat disini oke kalau sudah kita tinggal copy aja disini ini gradient ramp nya saya copy saya klik angka 5 ini di teks 5 ini lalu saya paste disini ctrl V jadi kita gak usah buat buat lagi karena sudah sama persis gitu ya nah kita tinggal buat efek flickernya aja yang kedep kedep itu jadi saya fokus ke huruf D aja seperti tadi kita tinggal copy copy pasta aja oke ini saya matikan dulu nah di huruf D ini kita pakai opacity klik T jadi di klik sini dulu kita buat 0% lalu di patch down klik 1 frame aja kita buat 100% lalu kita majukan kira-kira 5 frame 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 kita klik disini dulu kita tambahkan keyframe lalu tambah 1 frame lagi kita 0 seperti itu ya nah kita tinggal copy copy aja sini ctrl C belum mungkin saya akan geser sini ini akan geser disini kita buat random aja supaya jadi kedip kedipannya ini akan random seperti ini nah misalnya mungkin terlalu jauh terlalu lama lambat kedip-kedipnya mungkin satu lagi deh nah jadi seperti ini misalnya oke mungkin yang terakhir kita yang ini saya hapus ya karena kita hanya perlunya sampai dia nyala aja saya akan geser agak lambat sini nah kalau sudah seperti tadi seperti tadi kita copy disini lalu kita blok semua layer yang ada textnya kita taruh di frame ke D0 lalu kita paste disini kita klik U akan ter copy semua ini ya keyframe keyframe nya sudah ke copy semua kita lihat hasilnya oh saya nyalakan dulu disini gambar matanya nah ini kedip-kedipannya kan sama semuanya jadi nggak ada variasinya kita akan buat random serandom-random nya jadi misalnya ini ada disini ini ada disini kecuali yang satu dan lima saya akan buat paling belakang jadi dia terakhir keluarnya jadi akan seperti ini nah mungkin hasil tiap orang berbeda-beda ya jadi tinggal kita mainkan kreasi aja mau serandom apa ininya nah ini kalau mau rajin digeser-geser lagi keyframe nya ya terserah ya kalau punya waktu banyak mungkin bisa dicoba oke kita tinggal tambahkan si garis ini nah jadi ini akan kita mundurkan dulu itu jadi setelah si garis-garis ini kira-kira ada disini eh sini kita akan masuk text nya ini akan seperti ini jadinya nah mungkin terlalu cepat ya saya akan mundurkan sedikit ini tug kritik nah skripa okay kita lihat hasilnya apakah sudah oke saya matikan一点 dan ini di hasilnya bum 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 ya kira-kira Gampang Cuman copy 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 Dan ya ini jadinya seperti ini Oke sekian dulu untuk tutorial kali ini Jangan lupa untuk selalu dukung Konten bermutu di youtube indonesia Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan terima kasih